Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi tanggal 23 Maret 1946, salah satu titik penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia ini ditandai dengan pengosongan dan pembakaran Bandung oleh rakyat dan tentara agar tidak dijadikan markas pasukan sekutu dan Nica, Belanda. Aksi bumi hangus di Bandung dipandang sebagai taktik yang dirasa paling ideal dalam situasi saat itu karena kekuatan pasukan Republik Indonesia tidak sebanding dengan kekuatan sekutu dan Nica. Bandung Lautan Api menjadi salah satu peristiwa paling heroik dalam sejarah mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan diabadikan dalam berbagai bentuk karya seni, seperti lagu atau film. Sejarah Bandung Lautan Api, latar belakang dan penyebab Jonet Posponegoro dan kawan-kawan dalam Sejarah Nasional Indonesia 6, 2008, menuliskan bahwa peristiwa Bandung Lautan Api diawali dengan datangnya pasukan sekutu, Inggris pada 12 Oktober 1945, beberapa pekan setelah proklamasi kemerdekaan RI. Pasukan sekutu yang tergabung dalam AFNI, Elliot Forches Netherlands East Indies, datang ke Indonesia usai memenangkan Perang Dunia Kedua melawan Jepang. Muhammad Uli Purwasatria dalam penelitian bertajuk, Peranan Sukanda Bratamanggala dan Sewaka di Bandung Utara dalam mempertahankan kemerdekaan tahun 1945 hingga 1948, 2014, menyampaikan, awalnya kedatangan mereka hanya untuk membebaskan tentara sekutu dari tahanan Jepang, namun, Ternyata Belanda atau Nica membonceng pasukan sekutu dan ingin menguasai Indonesia lagi, bergolaklah perlawanan dari prajurit dan rakyat Indonesia atas kehadiran Belanda, kronologi peristiwa Bandung Lautan Api pasukan sekutu mulai melancarkan propaganda. Rakyat Indonesia diperingatkan agar meletakkan senjata dan menyerahkannya kepada sekutu, pihak Indonesia tidak menggubris ultimatum tersebut, Angkatan Perang RI merespons dengan melakukan penyerangan terhadap markas-markas sekutu di Bandung bagian utara. Termasuk Hotel Homan dan Hotel Prianger yang menjadi markas besar sekutu, pada malam tanggal 24 November 1945, pada 27 November 1945, Kolonel McDonnell selaku Panglima Perang Sekutu sekali lagi menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat, Mr. Datuk Jamin. Agar rakyat dan tentara segera mengosongkan wilayah Bandung Utara, peringatan yang berlaku sampai tanggal 29 November 1945 pukul 12 harus dipenuhi, jika tidak, maka sekutu akan bertindak keras, ultimatum kedua itu pun tidak digubris sama sekali, beberapa pertempuran terjadi di Bandung Utara. Pospos sekutu di Bandung menjadi sasaran penyerbuan, tanggal 17 Maret 1946, Panglima Tertinggi Afnei di Jakarta, Lieutenant General Montagu Stopford, memperingatkan kepada Soetan Syahrir selaku Perdana Menteri RI agar militer Indonesia segera meninggalkan Bandung Selatan sampai radius 11 km dari pusat kota, hanya pemerintah sipil, polisi, dan penduduk sipil yang diperbolehkan tinggal, menindak lanjuti ultimatum tersebut. Pada 24 Maret 1946 pukul 10, Tentara Republik Indonesia, Tri, di bawah pimpinan Kolonel A.H., Nasution memutuskan untuk membumi hanguskan Bandung, rakyat mulai diungsikan, sebagian besar bergerak dari selatan rel kereta api ke arah selatan sejauh 11 km. Gelombang pengungsian semakin membesar setelah matahari tenggelam, pembumi hangusan Bandung pun dimulai, warga yang hendak meninggalkan rumah membakarnya terlebih dahulu, pasukan Tri punya rencana yang lebih besar lagi, Tri merencanakan pembakaran total pada 24 Maret 1945 pukul 24.00. Namun rencana ini tidak berjalan mulus karena pada pukul 20 dinamit pertama telah meledak di gedung indisce restoran, lantaran tidak sesuai rencana, pasukan Tri melanjutkan aksinya dengan meledakan gedung-gedung dan membakar rumah-rumah warga di Bandung Utara, malam itu. Bandung terbakar dan peristiwa itu kemudian dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Tokoh Bandung Lautan Api dari Indonesia, Mohamed Endang Karmas, Moel Jono, Datuk Jamin, Soel Tan Syahrir, Kolonel A.H. Nasution, dari Belanda, Brigadir McDonnell, Letnan Jenderal Montagustopor. Cerita heroik terkait dengan bumi hangus kota Bandung oleh Nasution dan kawan-kawan itu belakangan melahirkan lagu perjuangan Halo-Halo Bandung, yang masih diperdebatkan siapa penciptanya, pendapat paling kuat menyatakan bahwa Ismail Marsuki adalah penciptanya. Alasan utamanya karena dia adalah salah seorang pencipta lagu yang telah banyak menghasilkan lagu-lagu nasional dan bermukim di Bandung, Ismail turut menjadi saksi mata saat Bandung Lautan Api terjadi, kendati demikian. Memang belum ada bukti kuat yang langsung mengarah pada dirinya telah menciptakan lagu tersebut, pendapat lain menyanggah Ismail sebagai penciptanya, datang dari Pesta Raja Marpaung, Bang Maung, seorang veteran perang, dia adalah salah seorang pejuang dalam insiden Bandung Lautan Api. Menurut Bang Maung, Seperti termuat dalam buku Saya Pilih Mengungsi, Pengorbanan Rakyat Bandung Untuk Kedaulatan, Ratna Yusita Resmi, dan Kawan-Kawan, 2002, lirik dan lagu Halo-Halo Bandung tercipta secara spontan. Penyusunnya adalah para pejuang republik yang kala itu menjadi pelaku sejarah Bandung Lautan Api, lagu ini tidak dikarang oleh seseorang, terlepas dari kontroversi tersebut, lagu Halo-Halo Bandung telah menjadi salah satu lagu kebanggaan rakyat Indonesia. Lirik dengan iramanya yang menghentak turut menggugah semangat nasionalisme, sementara kisah Muhammad Toha dan kawannya Ramdan yang jadi martir dalam peledakan gudang mesiu tentara sekutu, difilmkan Usmar Ismail dengan judul, Toha Pahlawan Bandung Selatan.